Maka Allah subhanahu wa ta'ala matakan Dan sedikitlah diantara hamba-hambaku yang bersebut Tinggal pertanyaannya Ustaz bagaimana bersebut? Udah bisa Tinggal caranya Ustaz bagaimana cara bersebut? Anak-anakku sekalian Aku mau dirilai oleh Allah Mau dicintai oleh Allah Mau disayang, dirahmati, diampuni, mau Pegang ayat ini Hafalkan mudah A'udhu billahi minashallah Allah tidak berdoa dengan hambanya yang kufur Allah dari Allah Ad berikutnya Kalau kalian bersyukur Maka Allah Jadi kalau kamu mau dirilai oleh Allah Kita cuma bersyukur Tinggal pertanyaannya Bagaimana ustaz cara bersyukur? Itu pertanyaannya Bagaimana cara bersyukur? Gampangnya Cara bersyukur kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bersyukur adalah orang yang meninggalkan maksiat Sudah gitu aja Kalau kamu meninggalkan maksiat Kamu bersyukur kepada Allah Kamu nanti pulang ini Pulang kita tidur Kita tidur di tunang Tidur upah halang Karena kamu tidak hibah Karena kamu tidak ngomongin orang Karena kamu tidak bermaksiat Karena kamu tidak berpikiran yang buruk-buruk Karena kamu tidak jalan ke tempat yang tidak baik Karena kamu tidak membaca yang tidak baik Kamu tidak bercerita yang tidak baik Masya Allah Tidurnya seorang muslim menjadi ibadah Karena dia Tarpul muhar Muharramad Karena dia Tarpul muhar Muharramad Itu disyukuri Maka asyukur Tarpul Maafi Sebisa mungkin Bersyukur meninggalkan Masjid Dan yang terakhir Yang terakhir Singkatnya Ini rahasia Dan ini level tertinggi Dan pusat yakin Dari satang sampai merauke Tidak ada santri yang berikut Ini rahasia yang saya sampaikan ke kalian Dan pasti belum ada Di majelis ini Yang bisa mencapai makom ini Siapapun Atau orang tua kalian Belum pernah sampai ke makom ini Ini rahasia Tolong rekam baik-baik Tekam baik-baik Jangan lupa Ini ipam hujung Habis ini sudah tutup Kalau ustaz tanya Jujur kepada kalian Atau ustaz tanya kepada mereka yang sekolah Atau bahkan ustaz tanya kepada diri ustaz sekalig Sekalig Wahai Wahai Ulan Wahai Ulan Untuk apa Engkau menghafal Apa diubah kita Untuk mencapai takdir Untuk lulus Untuk naik kelas Untuk naik kelas Wahai Ulan Untuk apa Anda kuliah Untuk saya bisa menjadi Lulus dapat saat Untuk saya bisa dapat kerjaan Terpaksa Sampai segitu Ketika seorang Manusia Levelnya segitu Kenapa kamu belajar Kelas 6 Kelas 6 belajar Termaluk Kenapa? Kenapa kamu belajar Jawabannya satu Karena saya Besok ujian Orang Kita Hatta ustaz Siapapun Yang mengejar Sesuatu Karena target Ketika target Tercapai Bukunya Akan taruh Di sebelah kanan dia Bahkan akan dibuat Makanya tidak jarang Anak-anak kelas 1 2 3 4 5 6 Kalau sudah ujian Buku berkebaran Dimana-mana Kenapa? Karena tujuan Dia berilmu Hanya untuk naik kelas Dan hanya untuk Dapat nilai Betul tidak? Betul Sekarang Itu yang salah Itu yang salah Sekarang Kita sama-sama Mau ubah Kalau ditanya Kenapa Kamu mau Ngafal Kenapa Kamu mau Berilmu Duduk di majelis Kenapa Kamu mau Sekolah Di Al-Ijas Jawabannya Yang dengan Jawaban ini Kamu tidak akan Melempar Buku ini Yang dengan jawaban ini Kamu akan berpegang Tegung Sampai kamu mati Jawabannya Kenapa kamu Nafal Tuhan Kenapa kamu Belajar Jawabannya Karena saya Tidik Tersyukur Kenapa? Dan itu Adalah Kalimat Rasul Yang keluar Yang keluar dari Isan beliau Ketika beliau Berdiri Untuk Solat Tahajjud Untuk Solat Tahajjud Sampai Beli Aisyat Tidur Beliau Ngintip Rasul Solat Tidur lagi Ngintip lagi Solat Setiap Kali melihat Solat 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 Malam Sampai Ditanya Ya Rasul Untuk Apa Anda Solat Sedangkan Dosa Anda Sudah Dihampuni Oleh Allah Yang Lalu Dan Yang Datang Jawabannya Apakah Saya Tidak Mau Untuk Menjadi Hamba Yang Bersyukur Maka Anak-anakku Sekalian Mulai Hari Ini Yang Telah Niamat Allah Pertama Kali Yang Allah Kasih Kepada Kita Semua Yang Berkaitan Dengan Quran Allah Tidak Ada Satupun Manusia Yang Mengajarkan Kalian Untuk Menghafal Al-Fatiha Dan Kalian Hafal Al-Fatiha Tidak Ada Orang Tua Yang Menghafalkan Al-Ikhlas Dan Kalian Hafal Al-Ikhlas Dengan Fitrah Dari Allah Subhanahu Wa Tala Dan Kepada Kalian Yang Telah Selesai Quran Mulailah Menghafal Tuan Kembali Dan Targetnya Bukan Selesai 30 Tapi Targetnya Saya Ingin Menjadi Hamba Yang Bersyukur Bahkan Kata Para Ulama Saking Hebatnya Syukur Syukurnya Orang Yang Bersyukur Harus Disyukuri Syukurnya Orang Yang Bersyukur Harus Disyukuri Syukurnya Dia Kita Mengatakan Alhamdulillah 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 Kalimat Dia mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Harus Disyukuri Sebagaimana Seorang Muslim Yang Beribadah Kepada Allah Itu Harus Disyukuri Terima 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 Terima